Assalamualaikum, hai semuanya Gak nyangka ya ternyata Buah pisang aku olah jadi Kue yang satu ini rasanya Enak banget, manis kuri Teksturnya super lembut Cocok untuk temen ngeteh atau Untuk ini jualan juga bisa Nah yang penasaran dengan resepnya, yuk kita Buat sama-sama Bismillah, pertama-tama siapkan blender atau chopper Masukkan 250 gram buah pisang Yang sudah matang, 100 gram Tepung beras, kemudian ada 100 gram tepung terigu 100 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Satu butir telur ayam 50 gram margarin yang sudah kita Cairkan dalam keadaan dingin suruang Dan yang terakhir 350 ml santan Dan semua bahan ini akan kita Chopper sampai benar-benar rata Jika sudah rata, adonannya Ini akan aku bagi dua sama rata Yang satu adonan Aku kasih pewarna kuning tua Secukupnya Lalu bisa kita aduk rata Dan yang satu adonan akan aku kasih 15 gram coklat bubuk Ini kita larutkan dulu dengan secukupnya air panas Jika sudah larut Bisa kita masukkan ke dalam adonan berikutnya Aduk sampai benar-benar tercampur rata Nah karena warna coklatnya kurang cantik Aku tambahkan secukupnya pasta coklat Atau jika teman-teman tidak suka Juga boleh di skip ya Sesuai selera Aduk rata kembali Nah di tahap ini Kita sudah memanaskan kukusan terlebih dahulu ya teman-teman Nah kukusannya sudah panas Kemudian bisa kita masukkan loyang Aku gunakan loyang ukuran 16 cm Kita oles dengan minyak goreng seperti ini ya Lalu bisa kita masukkan adonan pertama Yaitu adonan coklat Jangan lupa diaduk dulu sebelum dituang Kukus adonan dengan menggunakan api sedang Selama 20 menit Setelah 20 menit Ini adonannya sudah matang Kemudian bisa kita tuang di adonan yang warna kuning ya Jangan lupa diaduk dulu Kita tuang secara perlahan seperti ini Dan ini akan kita kukus juga Menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit Setelah 20 menit sudah matang Selanjutnya matikan kompor Kita angkat dan biarkan dingin dulu Baru bisa kita keluarkan dari loyang Setelah kuenya dingin Bisa kita sisir pinggirannya seperti ini Dan bisa kita keluarkan dari loyang Lalu bisa kita potong-potong sesuai dengan selera Oh iya teman-teman Ini pinggirannya kan jelek ya Jadi ini akan aku potong dulu Supaya rapi Kemudian bisa kita potong-potong Sesuai dengan selera Yuk mari kita cobain bagaimana rasa dan tekstur lapis pisang yang sudah kita bikin Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini enak banget Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini